Mulanya bukan hal yang mudah bagiku mengayuh beca hanya dengan satu kaki. Tapi aku tak mau menyerah. Aku terus mencoba... Menjadi tukang beca adalah pilihanku sejak tahun 1995. Aku biasa manggal di perempatan Masjid Kausar, Kendari, Sulawesi Tenggara. Aku cacat. Ya, aku memang cacat. Tapi aku tak mau mengasihani diriku sendiri. Aku juga pantang memanfaatkan kecacatanku untuk meminta belas kasihan orang lain. Saya ada harga lebih, kejah keras. Dulu aku pernah jadi kuli bangunan dan bekerja di bengkel. Tapi aku merasa tidak cocok. Aku merasa nyaman setelah menjadi tukang beca. Ya, berawal dari iseng-iseng, akhirnya aku menemukan profesi yang aku sukai. Karena saya rasakan enak. Pertama ini kan cuma main-main. Main-main pertama ini. Saya tidak, tidak ini, tidak betul-betul ini beca. Cuma main-main. Tidak saya pulang-pulang itu penumpah naik beca. Hasilnya lumayan ini. Tapi dulu masih 150 rupiah. Sewanya satu kali lari. Mulanya bukan hal yang mudah bagiku mengayuh becak hanya dengan satu kaki Tapi aku tak mau menyerah Aku terus mencoba hingga akhirnya kaki ini mampu memutar kedua roda becakku Beca ini aku sewa seharga Rp3.000 per hari Sebenarnya dari hasil tabungan aku pernah lima kali membeli becak Tapi semuanya rusak karena kecelakaan Pernah saya beli tapi selalu saya dapat mesibah Pernah bisa ditabrangin polisi Pernah bisa ditabrangin tentara Ya macam-macam lah Ada-ada saya mau ditabrang Dari keringatku tiap hari aku hanya bisa mengantongi uang rata-rata Rp12.000 Maklum saja Sekali nari penumpang tarifku hanya Rp1.000 Kecuali jika jaraknya lumayan jauh Baru aku meminta upah Rp2.000 Saya itu haji biasa ini saya lihat pertamanya bagus Setelah kelamaan-kelamaan Makin banyak kenderaan Tambahan ojek Taksi kita Makin banyak Makin kurang Yang berikutnya Bisa jadi Jatahku baru 2 jam kemudian Ya Walau begitu Aku dan puluhan tukang becak lain yang mangkal disini Tak pernah ribut berebut penumpang Setiap hari Paling-paling aku hanya bisa menabung Rp2.000 Masalahnya Aku harus bayar uang sewa becak Belum lagi untuk mengisi perut Untuk menabung itu pun Aku harus rela Hanya makan 2 kali sehari Bagaimana mau kita makan 2 kali Karena mempikir mau makan Mau aku itu makan 10 kali Tapi makan 10 kali Biaya itu dimana mau ambil Nah itu harus kita menghemat